Pemirsa hingga saat ini, penyidik masih terus memproses perkara dua orang tersangka yang memerankan video Asusila enak yang. Masa tahanan dua tersangka tersebut diperpanjang hingga 40 hari ke depan karena untuk kelancaran proses hukum yang dilakukan. Masa penahanan dua orang tersangka KN dan MA, pemeran video Asusila yang sempat viral, kini diperpanjang hingga 40 hari ke depan. Perpanjangan masa tahanan ini berlaku sudah dimulai sejak Selasa 29 Oktober 2024 hingga 7 Desember 2024 mendatang. Pejabat sementara kasudit lima cybercrime di Traskrimsus Polda Jambi AKPP Reza Khomeini saat dikonfirmasi mengatakan, perpanjangan masa tahanan ini sengaja dilakukan karena diperlukan dalam proses hukum yang sedang berjalan. Diberitakan sebelumnya, tersangka KN dan MA ditahan selama 20 hari di rutan Mapolda Jambi. Penahanan itu dilakukan setelah keduanya usai menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik subdit lima cyber Traskrimsus Polda Jambi. Sebelumnya, dua tersangka ini juga sempat mangkir pada panggilan pertama penyidik pada 26 September 2024 dan baru hadir pada panggilan kedua dan saat itu juga mereka langsung ditahan. Dua tersangka ini dikenakan Pasal 29 Junto Pasal 4 Ayat 1, Pasal 6 dan Pasal 8 Undang-Undang Pornografi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun penjara.